Halo cofrens, disini kita ada soal mengenai pembulatan ke puluhan terdekat ya, yaitu pembulatan ke atas menuju puluhan terdekat, pembulatan ke bawah, dan juga pembulatan terbaik ke puluhan terdekat. Kalau melakukan pembulatan ke atas ke puluhan terdekat, maka angka puluhannya ini kita tambah dengan satu cofrens, lalu angka satuannya ini menjadi nol. Kemudian, kalau kita mau membulatkan ke bawah menuju ke puluhan terdekat, maka angka puluhannya ini tetap cofrens, dan angka satuannya menjadi nol. Kalau ingin membulatkan terbaik ke puluhan terdekat, maka jika angka satuannya ini lebih dari atau sama dengan 5, kita lakukan cara pembulatan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, kita lakukan cara pembulatan ke bawah. Kita pertama-tama akan membulatkan 32 ke atas ya. 32 cm jika dibulatkan ke atas akan menjadi disini angka puluhannya 3 ya cofrens. Nah, 3 ini kita tambah dengan 1, maka akan menjadi 4. Lalu, angka satuannya berubah menjadi nol, maka akan menjadi 40. Satuannya adalah cm. Lalu, 32 cm dibulatkan ke bawah, maka akan menjadi angka puluhannya tetap. Jadi, tetap 3, angka satuannya berubah menjadi nol, maka akan menjadi 30 cm ya cofrens, jika kita bulatkan ke bawah ke puluhan terdekat. Kemudian, 32 cm jika dibulatkan terbaik ke puluhan terdekat, maka akan menjadi, yuk kita lihat angka satuannya. Di sini angka satuannya adalah 2, 2 itu kita tahu kurang dari 5, maka kita akan lakukan pembulatan ke bawah cofrens. Maka, di sini akan menjadi angka puluhannya tetap, yaitu menjadi tetap 3, angka satuannya berubah menjadi nol. Maka, setelah dibulatkan terbaik ke puluhan terdekat, hasilnya adalah 30 cm. Seperti itulah cara mengerjakannya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.